Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom Kita ke informasi selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tahun 2022-2027 Mengumumkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewas LPP TVRI Perpanjangan masa kerja anggota Dewas LPP TVRI ini Mempertimbangkan kesenambungan organisasi Sehubungan dengan berlangsungnya proses seleksi calon anggota Dewas LPP TVRI Periode 2022-2027 Panitia seleksi calon Dewan Pengawas TVRI tahun 2022-2027 Memperpanjang masa jabatan Dewas LPP TVRI periode 2017-2022 Paling lama 3 bulan ke depan Keputusan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden No. 57 Garis Miring P tahun 2022 Yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewas LPP TVRI Dengan atas nama Marjuni Kabul Suprawim Bharti Made Ayu Dwi Pamungkas Tris Hadiat Mokong Dan Dudihendra Kusuma Perpanjangan masa kerja ini dimaksud dengan mempertimbangkan Kesenambungan organisasi LPP TVRI periode 2022-2027 Dimana saat ini pansel Dewas LPP TVRI sedang melaksanakan proses seleksi terbuka Dengan periode pendaftaran mulai dari tanggal 26 April sampai dengan 17 Mei 2022 Melalui laman seleksi.com.info.go.id Wayan Tony Suprianto selaku ketua Sekretariat Pansel Calon Dewas TVRI 2022-2027 Mengungkapkan pihaknya senantiasa menerima rekam jejak dari masyarakat terkait peserta yang lolos nantinya Hasil pelaksanaan seleksi ini juga akan diajukan kepada DPR Republik Indonesia Untuk selanjutnya dilakukan fit and proper tes Sesuai dengan pengumuman terbuka tanggal 23 Mei 2022 Sebanyak 151 jumlah pelamar yang lolos seleksi administrasi Berhak mengikuti tes tertulis yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 Selanjutnya, Pansel akan mengumumkan peserta yang lolos Tahapan tes tertulis pada tanggal 10 Juni 2022 Melalui laman seleksi.com.info.go.id Yaitu hari ini ya Peserta yang lolos tahapan tes tertulis Wajib mengikuti tahapan selanjutnya Yaitu asesmen psikologis dan setelahnya tahapan luar wacara Pemirsa sebagai upaya pemerintah Indonesia Mendukungkan komitmen terhadap perubahan iklim maupun perbaikan lingkungan rusak Presiden Jokowi Dodo berdegaskan Nur Seri Rumpin Akan memproduksi kurang lebih 10 hingga 12 juta bibit tanaman Maupun pohol al-Basia hingga manggogadi Diharapkan aksi tersebut Indonesia mampu memperdalam penelitian plasma nusfa Serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara dan masyarakat Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meresmikan Persemayan Rumpin sekaligus meluncurkan rehabilitasi mangrove Dan World Mangrove Center di Kabupaten Ponggor, Jawa Barat Pada pagi hari ini Presiden mengungkapkan Nur Seri Rumpin Akan bisa memproduksi kurang lebih 10 hingga 12 juta bibit tanaman Maupun pohon baik itu al-Basia, Ekaliptus, Magnit, Jati hingga Mahogani Pembangunan Nur Seri juga nantinya sebagai upaya pemerintah Indonesia Dalam meneguhkan komitmen Republik Indonesia Dalam perubahan iklim maupun perbaikan lingkungan yang rusak Dengan sebuah aksi yang jelas Presiden memastikan Nur Seri Rumpin ini dalam 3 tahun ke depan Pembangunannya akan mencapai 30 nusri Dengan dibangunnya Nur Seri Rumpin, Presiden berharap Indonesia mampu memperdalam penelitian plasma nutfah Serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara dan masyarakat Kita ingin meneguhkan komitmen kita terhadap perubahan iklim Terhadap perbaikan lingkungan yang rusak Tapi dengan sebuah aksi-aksi yang jelas, aksi-aksi yang konkret dan bisa dilihat Oleh sebab itu, 3 tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun nur seri, pusat persemeyan, sebanyak-banyaknya Dan target kita dalam 3 tahun ke depan ada kurang lebih 30 pusat persemeyan atau nur seri seperti yang kita lihat di Rumpin ini Dengan produksi setahun 10-12 juta Artinya kalau kita memiliki 30 Nurseri, pusat persemeyan Dalam jumlah 30 Sudah setahun menghasilkan Kira-kira 360 juta pipit atau benih Pemirsa untuk meningkatkan sumber daya manusia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan berbagai cara Salah satunya adalah peningkatan digitalisasi Untuk peningkatan pelayanan kesehatan prima Pada 2030, Indonesia akan mengalami puncak dari bonus demografi Dimana sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal tersebut dan berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian Indonesia Sesuai dengan fokus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas Mengharuskan setiap kementerian mendukung hal tersebut Menkes Budi Gunadisadikin menyebutkan untuk terealisasinya peningkatan SDM Kemenkes memiliki 6 pilar transformasi kesehatan nasional Salah satunya adalah transformasi sistem kesehatan primer Kemenkes akan mengoptimalkan digitalisasi secara masif dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan Yang bertujuan untuk meningkatkan transformasi sistem kesehatan primer Digitalisasi nanti semuanya bisa diukur By name, by address, diukur kapan ketahuan terus nantinya Tidak usah nunggu-nunggu survei 3 tahun sekali, telat gitu ya Actionnya tidak bisa lakukan apa-apa Jadi 3 itu Bapak Ibu, yang pertama adalah Apa tadi, kelembagaannya kita rapikan Dan ini kita minta tolong Pak Pito sama Pak Halim Kemudian yang kedua, fokus layanan kesehatannya kita standarkan Apa saja dan kita lengkapi Baik sarana, prasarana maupun manusianya Dan yang ketiga, kita akan fully digitalize Kita akan fully digitalize sehingga mempermudah proses dari pelayanannya dan pelaporannya Saya bilang digitalisasi itu lebih banyak buat layanan lah Jadi begitu diukur, nanti masing-masing orang tahu bisa tahu Di aplikasi peduli lindunginya, oh bayinya beratnya sekian Itu masih sehat apa enggak Kalau dia begini, nanti ada Youtubenya Dia mesti ngeliatin, mesti begini Kalau dia ternyata enggak ada sinyalnya, handphonenya Ya mungkin kita nanti pakai yang manual Jadi kombinasi antara yang digital dan manual tetap akan kita jaga Pemirsa kerjasama dan kolaborasi yang luas dengan semua pihak di Asia Tenggara Penting dibutuhkan untuk membangun kembali ekonomi dan ketahanan masyarakat Dalam upaya mencapai keberlanjutan jangka panjang Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Laksana Tri Handoko Konfensi 2 Tahunan South East Asia Studies in Asia atau C-Asia keempat pada 2022 Fokus kepada upaya pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial Asia Tenggara dari pandemi COVID-19 Konfensi tersebut bertujuan untuk menyelidiki tantangan dan prospek negara-negara Asia Tenggara Dalam mengelola gangguan dan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi kesehatan global Perubahan iklim dan lingkungan serta pembangunan sosial ekonomi, budaya, dan politik Selain itu, konfensi itu juga bertujuan untuk menyediakan platform untuk dialog Berbagai pengalaman dan pembelajaran serta untuk membangun jaringan internasional Di antara para sarjana studi Asia Tenggara Kepala Badan Riset dan Inovasi Laksana Tri Handoko Dalam sambutannya optimis, konfensi si Asia keempat ini akan memberikan kesempatan unik Untuk membahas penelitian dan tanggapan kebijakan untuk dunia pasca COVID-19 Pandemi COVID-19 telah menghormati banyak keadaan dari keadaan di Asia Tenggara Dan mengurangi pemberian, mengembangkan pekerjaan, mengembangkan keadaan dan keadaan Dengan keadaan dan keadaan yang keras, terutama khusus Apabila negara-negara mengembangkan keadaan di dunia pasca pandemi Pemirsa usai jeda, kami akan kembali dengan informasi edukasi siap siaga bencana sejak dini dengan Predict Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.